Yeremia, Erick, Siocet, Yaakob, Prambitan, Halo Yerek Terima kasih sudah datang ya, tadi barusan habis latihan langsung kesini untuk press conference Sekarang kita langsung saja mendengar statement dari Bapak Fadil Imbet, selaku sekretaris general BPP BSI Mengenai kesiapan seperti apa dari Hatsu Indonesia Masters 2023 Kepada Bapak Fadil Imbet, saya persilakan Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk bertemu kita semua, dikatakan sekalian Yang saya hormati Ibu Arya Vita Purnama Sari Head of Communication and Corporate Sustainability HSBC Indonesia Selamat bertemu kembali Ibu Ada beberapa atlet yang hadir juga pada kesempatan ini Di samping kiri saya Bapak Armand Darmaji Juga pengurus BPSI Yang sehari-harinya mengurusi bagian komersial Pengembangan BPSI di bidang komersial Hadir beberapa pemain nasional kita Yang pemain dari aslin kita akan tunggu Ada Yire yang akan kembali melakukan debutnya di Indonesia Masters ini Setelah kemarin sempat istirahat Karena cedera di Malaysia Open dan Masters di tahun yang lalu di bulan dunia Itu hampir sekitar 7 bulan istirahat Kemarin Alhamdulillah di Malaysia Open Sudah bisa bermain Dan itu dia setelah segenap Sekarang siap untuk bertarung kembali di Istora Setelah Kebanggaan kita semua Kemudian ada Grego Dan ada Isayu Nanti pemain nasinya akan menyusup Teman-teman sekalian Dapat kami sampaikan bahwa Pertandingan Indonesia Masters 2023 Hampir 90% sudah rampung Ada beberapa hal terkait dengan Kelengkapan-kelengkapan depor di depan Besok tanggal 24 Sampai dengan 29 Januari Kita siap melaksanakan pertandingan Teman-teman ketahui bersama Bahwa Daihatsu Indonesia Masters ini Merupakan turnamen level Super 500 Menjadi rangkaian ketiga BWF World Tour Setelah Malaysia Open dan India Open di awal tahun 2023 ini Keseruan Keseruan Dehatsu Indonesia Masters ini Tidak akan kalah dengan Indonesia Open Karena Pemain tentunya Mulai menjadikan Ajang-ajang ini sebagai penganasan Ada 277 Pegu tangkis Dari 27 negara yang akan hadir Dari Tanah Air Pegu tangkis Dari Platnas dan beberapa klub Ada 39 Pemasu andalan kita Jojo Gimting Di Tunggal Putra Bersama Ciko Kemudian di Ganda Putra Ada Markus dan Kevin Hasan Hendra Dan Kemarin yang baru saja Merebut Juara Malaysia Open Fajarian Serta Alhamdulillah Pasangan Apri dan Fadia Berdasarkan keterangan dari Tim Dokter DBSI Sudah bisa ikut bertanding Indonesia Master Sekali Terlalu akan saja Mudah-mudahan Mereka berdua Ganda Putri kita ini Bisa Terus Memerbaiki performanya Dalam Series di tahun 2023 Ada juga Rino Pita dan lain-lain Ini merupakan Peran bintang di awal tahun Karena hampir semua Pemain-pemain top dunia Hadir Memang ada yang Berhalangan hadir Karena satu dan lain hal Namun Dapat dipastikan Hampir seluruh pemain Papan atas Akan hadir Kami siap menyambut Para pemain Bulu Tangkis Untuk berkompetisi Di salah satu ajang bergensi The Hatsu Indonesia Master 2023 Kami juga senang Dapat memberikan Subuhan Yang seru Dan menarik Lewat pertandingan-pertandingan Bulu Tangkis Kelas dunia Di awal tahun ini Semoga Hiburan ini Menjadi kesan yang manis Untuk pencinta Bulu Tangkis Yang menyaksikan Kami ingin Mengucapkan terima kasih Atas Antusiasme Yang sangat besar Dari masyarakat Indonesia Karena tahun ini Kami menjual 100% Kapasitas Histora Dan Sudah terjual Habis Lewat Pembelian tiket Online Sebesar 90% Jadi Histora akan Full house Bahkan Sejak hari pertama Tahun lalu Kami banyak mendapat Masukan Dari Badminton lovers Maupun Dari para pemain Dan official Masukan dan saran Dari para pencinta Bulu Tangkis ini Tentu Akan kami Perbaiki Di ajang kali ini Kami akan terus Meningkatkan kualitas Dan Fasilitas Seperti menambah Tenan-tenan makanan Yang lebih Variatif Dan BBSI juga ingin Agar UMKM Dapat mengambil Keuntungan dari Kegiatan Even Bulu Tangkis Indonesia Masters Jadi kita juga Melibatkan beberapa UMKM Dan Karena tahun ini Bulan Januari Adalah musim Penghujan Untuk kenyamanan Para penonton Dan tenan-tenan Yang akan Melaksanakan Break Makan Dan sebagainya Kita Di belakang kita Buat tenda tertutup Dan yang terpenting Berangkali Buat Seluruh pencinta Badminton Seluruh pencinta Bu Tangkis Masyarakat Indonesia Kami tidak hanya Ingin sukses Dalam Penyelenggarahan Kita juga ingin Sukses Prestasi Ini Teman-teman Semuanya Teman-teman media Bisa Kami sampaikan Terima kasih